Halo balik lagi sama saya si Joyomar Sekarang lagi di jalan kita mau syuting Jalanannya Belat ya jalanannya Disini masih rada terang Cuma disini ada jembat Katanya ada mistis-mistisnya gitu Mungkin kalau yang tau ya jangan ceritain ya Jadi ini saya mau review aja jembatannya Jadi emang beneran horror apa enggak gitu Oh jembatannya sendiri sih terang Disini ada lampu Banyak pencahayaan lah disini Tapi katanya disini sering terjadi kesurupan Bener gak sih Jadi saya sih cuma mau mastiin aja Cuma kalau saya perhatiin sih disini Sebenernya daerahnya terang ya Terang dan juga kayaknya gak Gak gimana-gimana gitu loh Masih banyak kehidupan juga Padahal sekarang jam Jam setengah 12 malem Oke nanti kita akan ke tempat lainnya aja ya Karena disini saya rasa sih biasa-biasa aja Karena rasa-rasa apa-apa gitu Karena masih banyak warga ya Banyak warga yang bolak-balik Jadi kayaknya biasa aja Kita cari tempat lainnya Ini saya yang gak sendiri Saya ditemenin sama bos Iwan Ya ini dulunya rumah katanya Cuma kayaknya kosong Gak kepake Kita mau liat Disini ini kayak lapangan Kayak lapangan Ini pohon gede Cuma gak bisa keliatan Kayaknya ini penyinarannya kurang Penyinarannya kurang banget Ya jadi Cuma bisa liat segini doang kayaknya Nanti ya kita ambil center satu lagi ya Ini bos Iwan ada disana Dia nungguin Ini permisi-permisi ya Saya Cuma mau numpang syuting Sorry ini kayaknya gak keliatan Apa-apa deh Kalau kita lurus kesana itu kali Kalau ke bawah itu kali Ini sorry gak bisa ngeliat apa-apa kayaknya Ya ini pohon Ini pohon Akhirnya udah lah Kita abaikan saja Atau kesan Oke gitu aja Kita akan ke tempat lain ya Yang mungkin Bisa lebih Gimana gitu Dadah Tuh ada suara sih pak Pagi mau nangis Anjing ya Anjing ya Anjing kalau nangis Ternyata Asal gak tau Ini pohon nangis Ini pohon nangis Suara apa ya Anjing apa bayi sih Coba kita dengerin Mungkin suara anjing Anjing sama tempat lainnya Kalau kayaknya Saya akan nangis Ini pohon nangis Anjing kalau nangis Atau bukanya Di apa, jadi Yang penting Yang penting Yang penting Yang penting Anjing hai 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 di sini ada rumah kosong rumah yang udah lama kosong bang udah kosong lama banget dipenuhin sama terumputan jadi saya kayaknya nggak bisa masuk jadi kita di luar aja nggak bisa masuk banyak rumput rumput lebih lu online demo ya ini tempat yang lumayan lumayan menyeramkan ya jadi kalau siang aja disini kalau disini itu kalau siang-siang aja kayaknya rada menyeramkan gitu Oh nggak berani ya masuknya jadi disini tempatnya emang kayaknya horor gitu saya mau masuknya kayak nggak berani gimana ya ini bos Iwan nggak nemenin kesini mungkin dia takut hahaha ya ini numpang-numpang ya cuma pengen pengen tahu disini beneran horor apa enggak gitu eh ya masuk sini udah mulai merinding permisi-permisi saya nggak tahu disini sebenarnya umum jalan umum apa bukan Hai cuman kayaknya saya nggak berani kalau masuk masuk terus ke sana karena tempatnya gelap banget ya mungkin nanti kalau sama temen siapa yang mau nemenin bolehlah kesini ya temenin saya nanti kita coba review tempat ini bersama gitu dua an tiga an atau ya berapa Allah pokoknya saya jangan sendiri disini Oh ya di sini kayaknya mulai rada ngos-ngosan sih saya kayaknya ya enggak tahu gimana pokoknya kayaknya saya nggak berani pokoknya ke sana gelap banget loh ya jadi buat kalian yang kira-kira punya nyali boleh nanti temenin saya tulis di komentar aja nanti chat saya ya siapa tahu bisa syuting bareng sini ini sumpah tempatnya gelap banget nggak berani masuk ke sana ini kalau siang aja jujur merinding daerah sini jadi daerahnya emang sepi nggak pokoknya saya nggak berani lah ini kalau saya terusin sana itu jalan sempit loh semuanya sempit udah gitu kayaknya ya gitu deh pokoknya nanti 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 kita bakal kesini lagi tapi kayaknya nggak sendiri kalau sendiri ini ya lumayan ya coba kita coba aja pos iwan ya ya jadi kita mau minta temenin bos iwan mungkin butuh penerangan ya kita coba sama bos iwan ke dalam sini kita pengen tahu Oke bos temenin bos Oke siap temenin bos Oke ya kita mau tukerin bareng bos iwan pengen tahu begini temen gue syuting-syuting telep tadi ya di channel joyomaru ya channel joyomaru lah ya kita sekarang coba dimasuk kesini bareng bos iwan kita pengen tahu tempatnya kayak gimana ya permisi-permisi ini sumpah tempatnya gelap banget aduh ada tangga bos hati-hati bos ya ini jalanan sempit banget disini saya tepuk ini jalanan makin sempit makin ke sana oke kita nanti buku temen pokoknya nanti kalian yang mau ikutan syuting disini komen dibawah ya saya nggak berani jujur aja kalau kalau cuma berdua sumpah ini gelap banget ya udah kita udah mulai keluar ya badan merinding semua mantap 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 ya udah yang mau ikutan komen dibawah pokoknya nanti kita kita bareng-bareng sini ya oke makasih banyak udah nonton ya ini kayaknya penelusuran hari ini kayaknya terlalu ekstrim kalau cuma berdua terus juga pencahayaannya kurang jadi kita butuh peralatan yang kayaknya lebih lebih lagi gitu dari barang ini ya udah pokoknya kalau kalian mau dukung terus channel ini supaya bisa bikin konten horor lebih banyak pokoknya ajak temen kalian buat subscribe ya jadi supaya kita peralatannya bisa lebih lengkap gitu nonton pun makin seru saksikan lah kita banyak loh tempat horor di Bogor ini yang mau kita telusurin cuman peralatannya karena kurang mendukung jadi ya kita yang bikinnya begini aja di sini bagi 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 yang mau ikutan bagi yang mau ikutan yang punya peralatan lebih seperti lampu penerangan atau lampu neon box bisa ikut di sini oke pokoknya pokoknya mau neon box mau neon apa pokoknya kalian bisa ikut di sini dan ikut bersama-sama dengan kita adu nyali kalian jika anda berhasil maka anda mendapatkan nilai plus oke ya udah kita mau pulang dulu jadi makasih banyak udah nonton ya jangan lupa di apain subscribe di like, komen, dan share ya di like, komen, dan share ya ya komen di paling bawah ya ya bedah aduh 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 apa patah mondia masuk an tabah Terima kasih.